Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menolak wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kontestasi Bilpres 2024. Surya Paloh menegaskan Nasdem hingga saat ini masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden, bukan Cawapres. Ketika ditemui di salah satu hotel di Jakarta pada Kamis malam tadi, Surya menganggap wajar jika muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar. Namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada perubahan mengenai pencawaran Anies sebagai Cawapres. Selain itu, Surya Paloh juga membantah jika... Ia juga membantah jika pemilihan Cawapres Anies Awad karena dirinya menolak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Cawapres. Dirinya bahkan tidak sampai berpikir sejauh itu. Paloh memastikan ketiga parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan masih selid dan tidak ada masalah satu sama lainnya. Dia menjelaskan penentuan Cawapres Anies Baswedan hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat. Tak hanya Anies Baswedan, gerbong koalisi yang lain, ini juga masih saling menunggu keputusan prihal Cawapres. Surya Paloh pun memberikan kesempatan baca pres lainnya untuk terlebih dahulu segera mendeklarasikan Cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Terima kasih. 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 Terima kasih.